Intro Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan saya percaya firman Tuhan sebagai renungan hari ini akan sangat memberkati kita. Kita akan melihat bersama-sama tentang mengasihi tapi tidak dikasihi. Saudara yang kasih dalam Tuhan saya percaya ketika kita melakukan tindakan kasih. Ini seringkali ada dalam angan-angan kita minimal orang mengucapkan terima kasih. Atau mungkin melakukan sesuatu kebaikan buat kita. Atau mungkin membalasnya juga dengan tindakan kasih. Tetapi tahukah Saudara bahwa seringkali itu hanya merupakan kemauan kita. Kenyataannya itu tidak terjadi. Bahkan mungkin pembalasannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Apa yang Daud alami ketika dia melakukan tindakan kasih. Dan bagaimana dia menyikapi orang-orang yang membalasnya dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia harapkan. Kita akan lihat bersama-sama dalam Masmur 35 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit. Aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Inilah yang Daud lakukan. Terhadap orang-orang yang ada bersama dengan dia. Tetapi apakah tindakan kasih ini berbalas sesuai dengan yang kita harapkan. Sesuai dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Ternyata tidak. Daud justru menuai perbuatan jahat dari orang-orang yang menerima tindakan kasih daripada Daud. Mari kita belajar bersama-sama apa yang Daud lakukan. Apa yang Daud sikapi terhadap apa yang dia hadapi dari orang-orang tersebut. Hal yang pertama adalah Daud menantikan pembelaan Tuhan. Sudara yang sedalam Tuhan Daud tidak sibuk dengan persengutan, kekecewaan dan sumpah serapah. Sebab ia tidak menaruh harap untuk menerima imbalan atas tindakan kasih yang dia perbuat. Ini begitu penting Sudara. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengharapkan imbalan atau tindakan kasih berbalas dengan tindakan kasih. Maka kita akan menjadi kecewa. Jika kita mengasih dan berbuat kebaikan namun tidak berbalas dengan kebaikan. Janganlah cepat kecewa dan menjadi marah. Itu merugikan diri sendiri. Sebab Tuhanlah yang mengupahi kita atas segala perbuatan kasih yang dilakukan. Sebaliknya mintalah kekuatan dan pembelaan dari Tuhan. Tidak sibuk mengungkit-ngungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Sebab itu jika kita melakukan tindakan kasih jangan berharap pamrih agar kita tidak mudah dikecewakan. Sebab Tuhanlah pembela kita dalam menghadapi orang-orang maupun situasi yang sulit. Yang kedua adalah Daud bersuka cita karena Tuhan. Suka cita sejati selai yang lahir dari Tuhan bukan dari sikap dan respon orang terhadap kebaikan kita. Suka cita yang mengatasi perasaan berlandas kepada janji Tuhan bukan kepada perkataan manusia yang tidak bisa diandalkan. Suka cita yang demikian membuat kita tidak mudah tersinggung dan sakit hati terhadap sikap perkataan perbuatan negatif orang lain. Seperti firmannya berkata, suka cita karena Tuhan itulah kekuatan atau perlindungan bagi kita. Dan yang ketiga saudara, bagaimana sikap Daud menghadapi orang-orang yang demikian? Daud tidak pernah menyesali tindakan kasihnya. Dia tidak pernah menyesal. Tindakan kasih kita yang tidak berbalas janganlah disesali. Sebab kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Bukan karena semata-mata kekuatan kemampuan kita tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Menyesali tindakan kasih yang dilakukan hanya akan mengobarkan kekecewaan dan sakit hati. Itu akan mencuri damai sejahtera yang menggantikannya dengan kemarahan dan kegalauan. Hari ini apapun balasan orang terhadap tindakan kasih yang kita lakukan, jangan kecewa. Tetaplah bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan. Dan jangan pernah menyesali semua tindakan kasih yang kita perbuat. Agar damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita. Baik jiwa kita dan tubuh kita tetap sehat. Tidak dikuasai oleh kekecewaan dan kemarahan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman hari ini. Biarlah segala tindakan kasih yang kami lakukan. Apapun respon orang terhadap tindakan kasih itu. Kami tetap dapat bersuka cita. Kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan kami tidak menyesalinya. Karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati dengan kekuatan baru. Ada pembelaan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.